Ini kan mempercepat mobilisasi barang untuk dalam proses custom karena sudah ada semacam penyesuaian country of origin tiap-tiap barang yang diperjanjikan. Namun tetap dasarnya itu setiap negara pasti memproteksi pasarnya masing-masing dengan cara yang lain. Walaupun secara politik memang RCP ini lebih baik atau FTA lebih baik daripada FTA. Tentu pasti ada barier-barier yang dipasang yaitu mungkin barier teknis ya. Di antaranya kalau ke Korea Selatan itu sampai sekarang lalat buah untuk mangga itu sampai hari ini masih belum bisa diselesaikan masalahnya. Jadi tetap pasti ada barier seperti kita membuat barier SNI yang macam itu sebenarnya kan barier non-tarif ya. Tapi pada dasar politik kerjasamanya tetap diatasnya adalah free trade agreement-nya atau komprehensif trade-nya harus dijalankan. Kalau dari kurang lebih 12.000 HS number untuk 8 digit mungkin pacat minggu udah benar udah 95% ada dalam perjanjian itu. Masalahnya kita sebagai pengusaha harus tahu juga apa saja yang kan ada beberapa yang mungkin yang semacam normal track, normal track, sensitif, fast track, nah itu harus dijelaskan kepada pengusaha HS, HS, HS mana aja yang normal. Normalnya itu penurunan tarif, tetap ada tarif, tarifnya itu berapa persen dari MFN ya. MFN itu tarif yang normal biasanya diturunkan jadi berapa. Syukur-syukur bisa nol lah ya kira-kira seperti ASEAN. Tapi tetap country of origin mereka akan lakukan pengecekan apakah betul ini dibuat oleh negara yang diperjanjikan itu. Ya mungkin kalau hanya mengimport terus diekspor mungkin ya nggak mungkin bisa ya. Kita hanya mengimport di luar 15 country itu lalu kita ekspor di antara 15 country pasti nggak boleh. Harus buatan daripada membernya itu sendiri. Nah itu pengertian ini harus lebih jelas lagi. Sebagai pengusaha tentu tidak senjelimet. Pak Jatmiko kan orang yang meneliti kata demi kata, koma demi titik ya. Kalau pengusaha nggak mungkin di sana dia lihat aja. HS berapa itu barang apa namanya. Baru dia melakukan semacam usaha untuk barang itu. Demikian dari saya. Baik Pak Benny masih dengan Anda. Ini sebenarnya apa sih hambatan untuk ekspor sendiri kendalanya? Apa dari sisi pengusaha selain proteksi? Kendalanya nggak ada sebetulnya. Kalau kendala saat ini ya tetap logistik kita masih paling termahal. Kita bisa mengerti karena negara kita kan arci pelagu. Misalnya saya mengekspor barang yang dimanfaktur di Pulau Jawa tapi bahan bakunya di Halmahera tentu kan itu akan ada kos logistik yang lebih mahal dibandingkan saya mengekspor langsung dari Halmahera dan memproduksi di Halmahera. Tapi kan infrastruktur di Halmahera nggak memungkinkan ada direkol kapal yang bisa kita pakai untuk langsung ke negara tujuan ekspor. Nah ini logistik kita kan masih cukup mahal tapi kita sampai hari ini pemerintah sudah lakukan investasi infrastruktur besar-besaran hanya sayangnya belum pernah diukur. Kalau investasi sekian banyak pelabuhan atau jalan tol berapa sih penurunan kos logistik? Kalau kecepatan pasti ada itu logis banget tapi kosnya turun nggak? Kalau nggak turun sayang ya investasinya cukup besar loh pemerintah di infrastruktur. Baik Pak Benny ini apakah kemudian ini bisa mengakomodasi komoditas lain begitu? Apa sih sebenarnya yang diincar dari airship ini? Banyak. Kalau saya katakan tadi dari 12.000 HS 8 digit terus Pak Jadwiko mengatakan 95% yang diperjanjikan dari RSP itu kan itu udah sekitar 9.000 lebih ya hampir 10.000 HS number ya kalau itu dengan 8 digit. Hanya kan apa aja kan harus diorekan di dalam satu keterangan pemerintah meninformasikan kepada pelaku usaha. Ya pelaku usaha pasti akan mencari karena kita juga punya konek terhadap teman pengusaha di negara tujuan.